Intro Beginilah kondisi jalan darurat penghubung Bojonegoro-Nganjuk yang dijebol dampak meningkatnya debit air waduk pacal yang semakin tinggi karena pintu air waduk pacal mengalami kerusakan. Akibatnya kendaraan roda 4 tidak dapat melintas. Buah Kapolres Bojonegoro-Kompol David Manurung mengatakan penyebab dari putusnya akses penghubung Kabupaten di Bojonegoro Selatan ini adalah adanya pengerjaan jalan darurat yang dijebol agar air waduk pacal bisa mengalir ke spillway. Jalan tersebut merupakan jalan darurat karena jembatan utama yakni jembatan gedung jati masih dalam proses perbaikan dan baru dikerjakan kurang lebih 4 bulan yang lalu. Akibat putusnya jalan darurat ini, arus lalu lintas sempat terganggu dan hanya kedaraan roda 2 yang dapat melintas. Pastinya respon cepat kami dari Pores Bojonegoro untuk mengatasi terkait kemarin ada curah hujan yang tinggi. Bagaimana kami dengan distansi terkait baik-baik dinas perhubungan, lalu lintas dengan fungsi lantas kami melalui kasar lantas sudah dengan cepat tanggap untuk segera bagaimana arus lalu lintas itu normal kembali. Dan juga kami langsung untuk bersama-sama dengan Adi Karya bagaimana juga Adi Karya langsung dengan respon cepat mendatangkan penyelam. Semoga dalam waktu 1-2 hari ke depan apabila curah hujan tidak tinggi ini akan normal seperti biasanya. Demikian. Diketahui pintu pembuangan bawah Waduk Pacau tidak terbuka karena penyumbatan sedimentana. Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, akses jalan alternatif Bojongoro-Nganjuk tepatnya di area jembatan Kedung Jati Desa Kedung Sumber Kecamatan Temayang terpaksa di Jebol. Sam Sul Alim, JTV Bojongoro.